bertemu lagi dengan ibu mata pelajaran matematika malam ini karena bangun ruang, sisi datar dan lingkaran itu bab yang dibahas di semester 2 anak lah berarti malam ini kita mengulang kembali soal-soal yang mengenai lingkaran juga bangun ruang ada ibu menyiapkan soal beberapa aminallah dinyalakan aja mikrofonnya oke kita mulai dari nomor 1 masih ingatkah dengan panjang garis singgung persekutuan dalam panjang garis singgung persekutuan dalam panjang garis singgung persekutuan dalam rumusnya adalah pd kuadrat sama dengan d kuadrat dikurang r1, r2, dipangkatkan nah r1 dan r2 itu akan ditambah tambah kalau persekutuan dalam nah tinggal kita masukkan jari-jari sejarah berturut-turut 15 dan 15 berarti disini 15 ditambah 17 d nya adalah jarak kedua titik pusat 25 pangkat 2 karena ditanyakan panjang garis singgung persekutuan dalam berarti pd hilang kuadratnya disini ditarik akar 25 kuadrat berapa 25 kuadrat 25 x 25 625 ya 625 15 x 17 berapa anak 32 32 benar-benar lah 15 x 17 32 melebihi ini ya pak kalau kita hitung saja nak 32 32 9 12 4 1 0 ini 1 0 2 4 2 4 maksudnya negatif nah lah Terus pertanyaannya luar Iya Bu Jo Kalau pertanyaannya luar 625 Kurang 4 9 Ini negatif 324 Kurang 625 399 Berapa 399 9 11 kurang Ini 14 ya 14 kurang 5 9 11 kurang 2 9 lagi 9 kurang 6 3 Di sini 339 Oke Harusnya dipikirkan lah Next aja dulu Iya kan Nggak mungkin udah bisa dijawab ini Nanti sambil ibu cek Oke Nomor 2 Panjang garis singgung Persekutuan luar Nah ini kemungkinan bisa Karena di sini Kecil aja angkanya Tapi tetap dia Memainkan koma Berarti bukan Bilangan Genap Atau bulat Bilangan bulat itu artinya Bilangan yang ada pakai koma Satu bulat itu artinya Satuan luar Jari-jarinya ada 18 dan 5 D-nya adalah 15 Kita tes dulu ya Akar dari D kuadrat kurang R1 kurang R2 D-nya adalah 15 Kurang 18 Kurang 5 15 220 18 Kurang 5 Kurang 5 berapa 13 13 169 Iya benar Kurang 169 Akar Hasilnya banyak Benar 27 28 Koma-koma Bukan soal di Buku kita nih Nakanya habis bang 15 15 Kurang 9 56 6 11 Kurang 6 5 6 1 Kurang 1 Abis 56 Berapa Berapa 6 ini 4 Dikali 14 Sama dengan 2 Akar 14 Akar 14 15 itu Kalau 3 9 Kalau 4 16 Berarti 3 Koma Sekian 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 Terusnya 6 Sekian Nakai Kada mau Pilihan gandanya Kayak itu Kada mencek Ibu soalnya Tadi Nakai Ayo Masa pilihan gandanya Itu Nak Wah Sangat Melibun Kan Lanjut Bo Iya Kita lanjut Sampai Ini Nakai Kadakawa pulang Berarti Soalnya Kadakawa Diambil Nih pulang Luar Luar Kita tes Lagi ya D Kuadrat Kurang R1 Kurang R2 D D D 26 R R R R 12 D Kurang 2 Ini 6 7 6 10 Nah Ini Bisa Dikerjakan Masuk Akal Nah Ya kan R R R 2 Am 4 Dikerjakan Bentar Bentar Nah ini bisa Nakai dikerjakan Yang tadi Jelas Banar Sudah Tidak Bisa Jadi Kalau di Screenshot Yang nomor Tiga Ini aja Dulu Sudah 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 Ayo Nah ini kebangun ruang Nah nomor 4 ini Sinta Sinta memiliki Bak mandi Berbentuk Balok Tingginya 30 Lebarnya 60 Dan panjangnya 100 Bak mandi tersebut Akan diisi air Banyak air Yang dibutuhkan Sinta Untuk mengisi 2 per 3 2 per 3 Berarti 2 per 3 Dari Voluma Balok Iya Coba Pian hitung Nakai Beri waktu Voluma Balok 2 per 3 Ya Ingat Di sini 2 per 3 Berarti Juga 2 per 3 Dari Voluma Balok P Kali L Kali T Ya Berarti 2 per 3 Dikali 100 Dikali 60 Dikalikan 30 Silahkan Berhempian Mengalikan Nanti Hasilnya Di sini Sentimeter Pangkat 3 2 per 3 2 per 3 2 per 3 וכ 4 per 3 Dikali Kenai Rp2.000.000 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. D jawabannya. Jir lah. Jir lah. Taham enak lah. 2 per 3 jadi langsung aja 2 per 3 kali P kali L kali T. Oke, kita next. Nah, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Prisma ya, prisma itu mempunyai tutup dan alas. Oleh sebuah prisma berbentuk siku-siku dengan panjang 12, 16, 10. Ini sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang mana? 12 kah, 16 kah, 20? Kita cek di sini sama-sama bagi 4. 3, 4, 3, 4, 5. Berarti sisi miringnya adalah 2, 20. Apa kok? Kan triple pita goras. Nah, berarti kalau segitiganya ini alas, ini tinggi. Nah, pertanyaannya volume prisma. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas. Dikali, tinggi prisma. Prisma. Iya. 3 kali 4. Hmm, nanti gismat. Bilang, jendela. Alasnya berbentuk segitiga, berarti... Alas kali tinggi, bagi... Bagi 2. 2. Tinggi prismanya, 30. Alasnya tadi, 12. Tingginya adalah 16. Tingginya 16, naklah. Dibagi 2, dikali 30. Nah, ini boleh ditembak, nah. Hendak ke sini, Kak, boleh. Hendak ke sini langsung, boleh. Hendak 12, boleh aja juga. Sama, asalnya perkalian. Sisanya 12, dikali 8, dikali 30. 30. Yuk. Dihitung. Balik, nggak balik. 2.880. Iya lah, Bo. Berapa? 2.880. 2.880 lah. Ya, benar. Balik, Mahitong. Banyak, anak Mahitong. Jawabannya adalah C. Pak, Mahitong. Jangan diingat nih rumusnya, Pak. Nah, kayak. Cara menggawinya. Udah. Udah. Next. Ini beberapa kali sudah kita di kelas tatap muka lah. Masih ingat lah, anak rumusnya, nak. Salah, Bo. Ya, Elah. Masih ingat dong, Bo. Terpanyanya luas juring, nakah. Luas juring. Luas juring. Ya, cari luas juring. Luas juring ini, kawannya adalah panjang busur. Apa? Per 360 kali luas lingkaran. Ya, lho, Bo. Ya. Luas juring. Luas juring. Luas juring. A, O, B. Itu adalah? Alpa 60 derajat dikali PR pangkat 2. Alpa nya ini, sudut di dalam A, O, B. 45 per 360 dikali P nya pasti sudah 2, 2 per 7 sudah dipadahinya. R nya adalah 7. Nih, base. Nih bisa disederhanakan. Dibagi 9. 45 bagi 9 berapa, nak? 5. 3, 6 bagi 9, 4. Berarti 4, 10. Kemudian 5 lawan 40 bisa disederhanakan. Menjadi 1 dengan? 2. 8. Iya, 1 per 8. Berarti disini 1 per 8 dikali 22 dikali itu 7. 22 bagi 8, bagi 7. Ini bisa lah. Ini ampun orang karena ada koma, nakai. Perberataan. Dilihati pilihan gandanya. Ini sama-sama kita bagi. Bagi 2, 11. Bagi 2, am? 4. Nah, berarti jawabannya yang mana, nak? A, Kak Bo. Ah, iya benar. 1 kali 11, 11. Kali 7, 7. 7, 7. 7. Dibagi am? Tidak pakai koma, ya. Jawabannya A. Ingat rumusnya lagi. Yang diingat kembali. Ingat lagi rumusnya. Jangan dilupakan. Kalau panjang busur, pengalinya adalah keliling lingkaran. Paham lah yang ini, nak. Bentar lagi, ya. Wah, seibu. Setengah jam lagi. Berapa? Setengah jam lagi, lo. Berusia 4. 20, 50, baru. Sudah ya ini ya? Nah, Dimas nih. Sudah. Iya, Dimas udah ada nih. Nah, ini tanpa menghitung. Si Aminullah, mana suaranya nih? Di... Matikannya. Matikannya. Bagian yang diarsir pada gambar disebut? Halo. Tembereng. Iya, tembereng. Kalau yang disininya... Itu adalah... Juri. Kalau busur itu... Apotema mana, Mbak? Belum, ini busur. Yang di tengahnya ini... Tali busur. Apotema itu yang disini, nak. Ada garis lurus, tegak lurus terhadap tali busur. Itu disebut apotema. Yang ini apotema ya. Jarak terpendek. Oke, ini bisa dipahami ya. Sama ya, nak? Tadi. Sama kan ini tadi? Sama dong. Nah, kok gak ada? Iya, memang habis stoknya, nak. Kayaknya kita terlalu cepat. Dan terlalu pintar. Habis, kan? Terlalu pintar. Kalau ada lagi soalnya, tunggu sebentar. Berarti ya, nak. Tadi tuh... Yang ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Tidak bersih. Bentar, Nakla. Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jari-jari enaklah. Jika sudut AOB, AOB yang pakai kanya mata ini harus menahapi maka. AOB berarti di sini. AOB berarti di sini. Sama dengan DOC, sama lawan ini nakanya. Maka panjang busur AB berapa? Panjang busur AB. D, C. Panjang busur AB sama dengan panjang busur CD. Iya, bentar. CD ini tanpa menghitung, kenapa? Ya, jawabannya CD. Benar loh, tadi loh. Aduh. Nah, ini kelihatan, Lana. Kelihatan, Ibu. Iya. Sebuah alas limas berbentuk persegi. Dengan panjang sisi 6 cm persegi ya. Limasnya persegi. Limasnya persegi. Sisi tegak limas. Anu dulu, nak. Lalu limas. Kemudian panjang sisinya 6. Sama semua ya. Sisi tegak limas tersebut mempunyai tinggi sisi tegak ya. Berarti sisi segitiganya, bukan tinggi limas, sisi segitiganya ini. Nah. Nah, ininya 5. Volume limas tersebut berapa? Yang kadada adalah tinggi. Berarti kita harus mencari tingginya dulu. Kita gores, Kak Bo. Iya. Benar, kita gores. Nah. Dapat sudah. Ininya 5. Kalau separohnya berapa, nak? Ti? 3. Berarti tingginya berapa? 4. Iya, 4. Sip. Berarti tingginya 4. Dapat dong. Volume limas. Volume limas sama aja. Luas alas. Dikali tinggi. Iya, benar. Dibagi ti. 3. Luas alas berarti sama dengan luas persegi. Luas perseginya, sisi kali sisi. Dikali tinggi limasnya, am? 4. 4. Dibagi ti. 3. 3. 3. 6 kali 6, 36. Dikali 4, dibagi 3. Yang ditembak yang mana? 36. Iya, sini 1. Sini 12. Maka sisanya 2 kali 4. Berapa? 48. Oh, iya. 48. Semua orang bisa bahasa Inggris, saya. Jawabannya adalah. A. 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 Akur di. Ada yang ditanyakan ada loh, kalau soal di buku kah ada. Bab terakhir kan ya, bapak? Tinggi nakai, babnya pun buhenpian itu lingkaran lawan bangun ruang sisi datar, itu aja. Kalau lingkaran, itu banyak loh pembagiannya. Ada keliling lingkaran, ada luas lingkaran, panjang lintasan. Berarti bangun ruang, lebo yang terakhir. Pond. Berarti bangun ruang, lebo yang terakhir. Tinggi, bangun ruangnya ada 4 nakai. Limas, prisma, balok, sama kubus. Kubus. Jadi gini. Materi semester 2 itu ada lingkaran, ada bangun ruang, sisi datar. Nah, kalau lingkaran ini terbagi lagi. Ada, apa namanya nak, unsur-unsur lingkaran. Tumpusnya. Unsur-unsur lingkaran, nah unsurnya yang diingat. Kemudian, keliling. Keliling lingkaran, rumusnya yang apa? Ingatlah. Saya pernah ingat, keliling lingkaran. Ayo, membuka buku. Dua, kali P, kali R. Kemudian. Setelah keliling, yang dipelajari lagi luas. Luas lingkaran, rumusnya. P, R, pangkat 2. Kemudian ada lagi, yang bersepeda nak. Panjang lintasan. Keluar. Nah, panjang lintasan itu rumusnya. Keliling, dikali N, N ini banyaknya berputar mengelilingi berapa kali. Nah, itu panjang lintasan. Kemudian ada lagi, apa nak lagi? Panjang. Panjang busur. Luas juring. PG SPL, PG SPD, kapok. Iya. Besar sudut. Kemudian, yang harus berimpit itu apa? Sudut pusat, kawannya itu sudut keliling. Apa ini, koko? Kan? Nah, ini dihapal-hapali air rumusnya. Kemudian, yang terakhir, itu tentang panjang lilitan. Yang berapa buting lingkaran, kemudian dililit dengan tali berapa panjang lilitannya. Nah, ini lingkaran. Kalau bangun ruang sisi datar itu tadi, kubus. Kemudian, balok. Prisma. Sama limas. Nah, ini ada dua buting, nakai. Ada luasnya. Dan juga volume. Nah, ini bahan semester dua. Jadi, kubus rumusnya apa? Ada... 7 menitan lagi, nak. Nah, kubus itu luas permukaannya 6 dikali S pangkat 2. Kalau volumenya, R pangkat 3. Atau S pangkat 3. Sama saja. Kemudian, balok. Kemudian, balok. Balok luasnya adalah... 2... Panjang kali lebaran. Panjang, nak lilit. Volume itu P kali L kali T. Kalau luasnya 2 kali T L ditambah L T ditambah P T. Ini luas. Ada lagi balok ini yang dibicarakannya adalah panjang kawat. Panjang kawat itu maksudnya panjang jumlah rusuk, naklah, jumlah rusuk. Nah, jumlah rusuk. Itu rumusnya 4 kali P ditambahkan L ditambahkan T. Nah, itu aja yang diingat. Kemudian, yang ketiga ada Prisma. Prisma ingati, dia mempunyai alas dan juga tutup. Jadi, luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jumlah sisi tegaknya tergantung. Apabila dia segitiga sama sisi, berarti 3 buting persegi panjang. Apabila dia belah ketupat, berarti 4 kali persegi panjang. Kalau dia luasnya segitiga siku-siku berbeda-beda lebarnya. Berarti ada 3 persegi panjang yang berbeda. Jadi, lihat di gambarnya. Jadi, jangan kaya saya gambar tahu bisa. Volumenya, luas alas dikali tinggi Prisma. Tinggi. Iya. Nah, itu aja. Terakhir, limas. Limas ini hanya mempunyai alas ya. Dan titik puncak. Jadi, luas permukaannya sama aja. Luas permukaan. Satu kali aja luas alasnya, anaklah. Jangan dua kali. Kalau dua kali itu Prisma. Ditambah jumlah. Luas sisi tegak. Sisi tegaknya apa, kan, nak? Tergantung. Kemudian, yang terakhir adalah volume. Volume-nya sama dengan Prisma. Luas alas. Dikali tinggi, limas. Dibagi. Jangan lupa. Dibagi. Tiga. Nah, jadi diingat-ingat itulah. Nah, Prisma. Luas sisi tegak toka ya, Pak? Luas sisi tegak toka ya, Pak? Sisi tegak. Oke, Bu. Berinfo. Sisi tegak. Kitanya dia limas, naklah. Limas, ya. Nah, itu anak-anak limas, nak. Nah, sisi tegaknya itu yang mana? Sisi tegaknya itu yang ini. Nih, Sabuting. Sebelah sini segitiga. Pahamlah? Nah, di belakangnya ini ada segitiga juga. Kemudian di higanya ini segitiga juga. Kemudian di depannya ini segitiga juga. Nah, itu sisi tegak. Pahamlah? Paham, Ibu. Nih, kayak soal kita tadi tuh. Nih, sisi tegaknya berdiri, nih. Kalau pian mencari volume harus mengetahui tinggi limas, kan? Kalau mencari luas permukaan, kada. Kalau luas permukaan ini aja. Coba. Nah, soalnya ini. Nah, soalnya ini. Pertanyaannya. Luas permukaan, nakai. Pertanyaannya, luas permukaan. Luas permukaan. Luas permukaan tadi kan rumusnya luas alas dikali. Luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Iya kan? Nah, luas alasnya tadi berbentuk apa? Per? Persegi. Persegi, berarti 6 kali 6. Nah, karena dia persegi, nakai otomatis alas segitiganya itu sama, loh nak. Ini 6. Ini 6. Ini 6. Ini 6. Berarti berapa buting segitiganya? 4. 4. Langsung aja dikali luas segitiga. Karena dia sama. Segitiganya sama. Kalau dia persegi panjang, beda ya. 2 segitiga ditambah 2 segitiga lagi. 36. Ini 4 kali alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini bagi, loh. 2. Nah. Ini 36 tetap, nakai. Alasnya yang mana? Alasnya yang ini. Alas segitiga sama lawan 6. Berarti 6. Tinggi segitiga yang mana? Yang ini, naklah. Lain tinggi 5. Tinggi segitiga. 5. Sudah. 36 ditambah 30. Hasilnya adalah 66. Ini pangkat 2. Karena luas. Ada. You understand? Yes. Ya, but. Paham ya. Oke, time is up, nak. Oke. Habis sudah waktunya, naklah. Oke, ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Bye. 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 Bye.